Didampingi istri tercintanya, calon wakil gubernur Bangka Belitung dengan nomor urut 1 Yurikemal Paduloh berkampanye di wilayah Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan kampanye ini dihadiri oleh para pendukung pasangan beramal yang ada di wilayah ini. Salah satu program unggulan yang dibawa pada saat kampanye ini adalah program bantuan hukum secara gratis bagi seluruh warga masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Menurut Yurikemal Paduloh, berbekal latar pendidikan dan profesinya di bidang hukum, dirinya akan mengabdikan pengalamannya tersebut kepada seluruh masyarakat di Provinsi ini khususnya di Belitung Timur. Selain itu, melalui kampanye ini, dirinya juga secara resmi membuka posko pemenangan pasangan calon berbuat dan beramal guna mempromosikan seluruh program pasangan ini kepada seluruh masyarakat di Bangka Belitung. Kita baru melakukan kegiatan kampanye khusus untuk berbuat dan beramal pada saat 25 September kemarin. Ya, memang salah satu bagian daripada kampanye kami adalah membuka posko-posko, khusus untuk beramal mungkin di tiap-tiap kecamatan maupun di Kabupatennya. Kalau untuk berbuat mungkin akan lebih masif lagi di posko-posko setiap titik-titik yang memang kira-kira masyarakat ini membutuhkan dan bagaimana agar mereka mencari-cari suara dan bagaimana meyakinkan masyarakat kalau pasangan berbuat dan beramal ini hadir di tengah masyarakat di Belitung Timur. Sebagai bentuk jalinan silaturahmi dan keakraban bersama para pendukungnya, Yurie Kemal Fadulo menjamu seluruh tamu dan undangan yang hadir untuk menikmati sajian makan malam bersama serta bergembira ria dengan alunan musik dan lagu. Dari Manggar, Belitung Timur, Devi Indra, TVRI Bangka Belitung melaporkan.